Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Isninipang 5 Yaitu channel belajar Microsoft Word Dari dasar sampai dengan dekat mahir Belajar Microsoft Excel, belajar Microsoft PowerPoint Ataupun belajar Microsoft Windows Sebaik Windows 10 ataupun Windows 11 Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Cara melihat kata sandi WP Di Windows 11 Nah di video sebelumnya sudah saya bahas tentang Bagaimana kita melihat password Atau kata sandi di Windows 10 Nah seperti apa caranya Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya berhitungkan bagi teman-teman yang baru pertama kali Menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video Menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah di layar teman-teman bisa lihat Ini saya menggunakan Windows 11 Dan tampilannya seperti ini Ini juga logonya sudah jelas Seperti ini Ini menggunakan Windows 11 Coba kita lihat di sistemnya Saya klik kanan Saya pilih sistem Oke Nah disini menggunakan Windows 11 Oke kita langsung ya Nah sekarang saya aktifkan WIPnya yang ini ya Ini kan masih belum on ya Masih off Oke saya klik Kemudian saya klik yang ini Oke sekarang sudah aktif Saya klik yang ini untuk melihat WIP yang sedang aktif ya Nah disini kelihatan WIP saya ya Ispeng 5 Ini belum saya masukkan passwordnya ya Saya klik Kemudian saya pilih yang ini Connect Oke saya masukkan passwordnya ya Nah disini saya menggunakan password yang biasa aja ya Tanya Pak Kades Kita lihat Nah tanya Pak Kades ya Setelah itu saya pilih next Oke sudah masuk ya Saya coba lihat di Google ya Apakah bisa Oke sudah bisa teman-teman ya Saya buka YouTube Oke Sudah masuk teman-teman ya Oke saya tutup lagi Nah sekarang kita coba cek teman-teman ya Ceritanya saya lupa password yang sudah saya masukkan Ketika saya aktifkan WIPnya disini Ini kan saya tidak tahu passwordnya Ini ceritanya teman-teman ya Ini kalau kita menggunakan Windows 7 kan tinggal kita centang saja Atau hilangkan centangnya akan muncul Nama passwordnya Ini tidak ada teman-teman kosong ya Nah caranya seperti ini Oke setelah tampil seperti ini Nah disini Diklik WIPnya disini ada Lambang dari setting ya Silahkan di klik Nah tampil seperti ini Ataupun juga teman-teman bisa Klik di start yang ini Kemudian pilih setting yang ini Klik Oke tampil seperti ini Silahkan pilih yang network and internet yang ini Kemudian pilih yang ini Advanced network setting Oke tampil seperti ini Silahkan pilih more network adapter option Silahkan di klik Kemudian tampil seperti ini Nah kelihatan WIP saya teman-teman ya Ini ispang 5 Saya klik kanan Kemudian pilih status Klik Tampil seperti ini Silahkan pilih yang ini Wireless properties Klik Kemudian disini akan muncul dua pilihan Connection sama security Silahkan klik security Nah disini akan muncul Network security key Silahkan aktifkan Checkbox nya ya Klik Nah tampil passwordnya seperti ini Nah ini password WIP saya teman-teman ya Tanya Pak Kades Tadi kan di awal sudah saya ketik Dengan ketikan seperti ini Nah seperti itu caranya teman-teman ya Jadi kita bisa melihat kata Sandi Dari WIP yang sudah kita aktifkan di Windows 11 Yang ada di laptop ataupun komputer kita Klik OK Jadi passwordnya adalah Tanya Pak Kades Oke teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya Tentang cara melihat kata Sandi WIP di Windows 11 Dan ini hanya sekedar contoh Saya menggunakan WIP menggunakan handphone Dan saya masukkan password yang ada di WIP handphone saya Ini kan kita bisa ganti Kita bisa ubah Cuma kan ada kalanya kita tidak tahu password yang sudah kita masukkan Dan ini juga bisa berlaku di semua WIP yang sudah kita masukkan Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing Supaya semua bisa merasakan memfaat dari tutorial ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih